Selamat datang di channel Solusi TV Pada video ini saya akan berbagi kepada anda Cara mengecilkan ukuran video Atau mengompres video Hal ini sangat berguna Apabila anda mengirim mungkin ke whatsapp Karena di whatsapp kita tidak bisa Mengirim file lebih dari 100MB Nah untuk mengirimnya Maka kita perlu menurunkan resolusinya Atau size file maksud saya Nah di kali ini kita akan coba menurunkan Pada size file video Atau mengompres video Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe Dan dengan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video Yang akan di upload oleh channel Solusi TV Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Solusi TV Ke sosial media yang anda punya Langsung saja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama buka playstore disini Untuk mendownload sebuah aplikasi Aplikasi ini nantinya akan berguna Mengompres pada sebuah video yang size file nya besar Nanti sesuai keinginan kalian ya Buka saja pada playstore Kemudian disini kalian ketik saja Kompres video atau video kompres Maka nanti akan ada aplikasi ini Muncul yang ada di paling atas Kemudian silakan download aplikasi ini Aplikasi ini sudah banyak yang mendownload Kisaran 5 juta lebih di download aplikasi ini ya Dan kalau sudah di download Langsung saja kita buka pada aplikasinya Kemudian berikutnya nanti kita bisa langsung Pilih pada video yang menurut kalian Size file nya gede Untuk mengetahui pada size file sebuah video Kita buka dulu galeri Atau penyimpanan ponsel anda masing-masing Nah saya contohkan disini saya ingin mengompres sebuah video yang ada ini ya Nah bukan ini ya Saya ganti yang lain Saya contohkan video ini ya Nah disini saya lihat dulu untuk size file nya Rincian Disini size file nya 28,11 MB Oke kita akan coba turunkan dengan menggunakan kompres video ini Disini kita cari dulu untuk foldernya tadi berada dimana Untuk foldernya tadi dari internal Ada di internal ya Nama foldernya dari internal Kita klik Dan kemudian ini Untuk videonya yang akan saya kompres Kita klik aja Nah kemudian sesuai pada judul Kita akan coba mengompres sebuah video Kita klik aja kompres video disini Kemudian berikutnya disini ada high quality Kemudian low quality Ada custom Jadi untuk high quality ini adalah kualitas tinggi Kemudian low quality Kualitas rendah Kalau custom ini kita memilih sendiri ya Nah disini Kalau kalian ingin pengen high quality Disini kalau pilih bagian paling atas Disini perbandingannya pada saat file asli Dengan setelah di kompres ini 95% Ada di sebelah kiri ini Kalau yang paling bawah untuk high quality ini 40% perbandingannya ya Jadi dari file asli Untuk yang 95% ini menjadi 24,4 MB Kalau yang paling bawah dari file asli menjadi 5,7 MB Kalau yang low quality ini lebih rendah lagi ya Sampai yang paling rendah itu cuma 3,7 MB Dan tentu ini akan mempengaruhi pada kualitas video anda ya Kalau kalian kompres tentu semakin hancur untuk kualitasnya Maka disini kalian pilih custom aja Kemudian kalian perkirakan aja di tengah-tengah Namun kalau kalian mau low quality atau high quality silahkan aja Yang penting mungkin turun sesuai yang kalian inginkan untuk size file-nya Nah kemudian kalau misalkan udah kalian atur disini Jangan terlalu rendah banget ya Biar kualitas videonya gak terlalu hancur Kemudian pilih aja compress video Kalau misalkan kalian udah pilih disini Kemudian kita tunggu Ini sedang proses mengompres video Lamanya sesuai dengan besar file video yang kita compress ya Nah disini file aslinya itu 28,1 MB Untuk new size atau size baru nanti yang telah jadi ketika di compress Nanti ini sedang proses dan kita lihat finishingnya Dan ini videonya udah berhasil kita compress ya Dan kita bisa kembali Kemudian dia nanti akan tersimpan di galeri Nah kita buka galeri Kemudian hasilnya ada di bagian sample video compress ini Nah disini dia videonya Dan kita lihat untuk rinciannya disini Nah jadi turun ya Jadi cuma 12,95 MB Dari file aslinya tadi Nah untuk file aslinya tadi ada di dari internal Di nama foldernya ya Oke kita buka dimana tadi Untuk file aslinya disini Nah kita lihat untuk file aslinya Nah ini aslinya 28 Jadi sangat jauh perbandingannya Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara menurunkan ukuran file ya Di video Semoga video ini bermanfaat Sekian dan terima kasih